Intro Mudahnya mendapat pinjaman online melalui aplikasi smartphone membuat banyak korban berjatuhan. Salah satunya disebabkan karena jeratan pinjol ilegal. Ciri utama perusahaan ilegal tersebut adalah bunga yang terlampau tinggi dan tidak jelasnya perjanjian kredit. Kemudian cara penagihan yang diluar nalar dan intimidasi hingga meretas dokumen pribadi dari ponsel debitur untuk disebar. Ciri yang pasti dari pinjol ilegal tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Di Kuningan, 200 pelaku UMKM di Kecamatan Keramat Mulia dan sekitarnya mengikuti penyuluhan keuangan dengan topik pembahasan terkait pinjaman online dan sosialisasi aplikasi pengaduan terkait jasa sektor keuangan. Penyelenggara Nia Triani menerangkan kegiatan ini diharapkan mampu membentengi pelaku usaha kecil di Kuningan supaya bertahan, berbisnis dengan modal sesuai kemampuan. Kemudian UMKM diharapkan lebih teliti dan bijak dalam memutuskan jika akan mengajukan pinjaman. Jadi kan pemerintah OJK, BU juga sudah banyak memberikan apa namanya, ruang gitu ya. Banyak lembaga keuangan yang ada saat ini yang bisa memberikan fasilitas pinjaman pembiayaan kepada para pelaku UMKM. Jadi sedapat mungkin, tolong hindari pinjol ilegal khususnya dan coba berhubungan dengan lembaga keuangan resmi seperti bank, ada pembiayaan juga, ada PNM, ada pegadaian, banyak lah BPR juga yang sebenarnya akan bisa memberikan layanan yang lebih baik sehingga pelaku UMKM bisa lebih tenang gitu. Bubut Sihabudin, RCTV Kuningan